Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Selamat pagi hari ini Alhamdulillah sehat-sehat semua ya Alhamdulillah kalian sehat-sehat bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik ya anak-anak ya hari ini coba siapa yang ingin memimpin doa sebelum pelajaran mulai hanya kita menyanyikan dulu ya lagu apa itu lagu satu Nusa satu bangsa mbak sebelumnya tepuk PPK dulu anak-anak hari ini kita belajar tema tiga tugasku sehari-hari ke tema tiga tugasku sebagai umat beragama pembelajaran 6 nah disini kamu harus bisa apa tujuannya disini kamu belajar harus bisa menuliskan isi tek dengan bahasa yang benar menguruskan kaca berlang dari yang paling muruskan hari ini mungkin kebaliknya kiswa mampu menjelaskan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif ya materi yang pertama coba Dilihat Ini gambar apa Anak sedang apa ini Anak yang sakit Dijenguk sama temannya Nah ini ceritanya ya Hari ini Dayu tidak masuk sekolah Dayu sakit Akibat Jatuh kemarin Siti dan teman-teman Akan menjenguk Dayu Mereka akan menjenguk Sepulang sekolah Nah jadi cerita itu Anak-anak bisa Menuliskan kembali apa tidak Pes tersebut Pada kotak ini Bisa tidak anak-anak menceritakan tadi Bisa ya Jadi Cerita ini Kamu ceritakan lagi Nah ini ya Coba kamu tuliskan kembali Isi teks tersebut Pada kotak berikut Menggunakan bahasa sendiri Sekarang Coba dilihat Di sini Letak rumah Dayu Rumah Dayu Terletak di jalan Igusti Ngurah Rai Nah Ini jalan Igusti Ngurah Rai Ya bisa ke kiri Ke kiri kerulan apa Dari jalan Eh Jalan Pati Murah Ya Dari jalan Nusantara Terus belok ke kanan Ke jalan Pati Murah Terus belok ke kanan lagi Ke jalan Igusti Ngurah Rai Nah ini rute dari sekolahan Ke rumah Dayu Ya Nanti kalau rute mu Lewat mana Kira-kira Ya Nanti kamu Membuat denah Sesuai Dengan rute Di rumahmu Ya Terus Tentukan rute Perjalanan Nah ini misalkan Dari rumahmu Berjalan ke arah mana Boleh menggunakan Arah mata Angin Coba sekarang Dilanjut Ayo dibaca Ini siapa Nah anak-anak Siti dan teman-teman Nanti sudah tahu Rumahnya Dayu ya Mereka tahu Menjemur Dayu Mereka Membeli oleh Kalian Berupa apa Anak-anak Yang dibeli Buah Buah Sebelum Sebelum membeli buah Mereka mengumpulkan Uangnya Buah Ini ada buah apa Ya apa Harganya berapa Rp6.000 Rp6.000 Jambu berapa Rp6.000 Rp6.000 Jeruk berapa Rp3.500 Semangka berapa harganya Rp6.000 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 Nah ini Kamu disuruh memasangkan Anak-anak Kira-kira Tadi Apa Harganya Rp6.000 Uangnya yang mana Telah Telah Rp700.000 Yang Rp6.000 Yang mana Rp700.000 Ini Ini Turutan ke-1 Rp6.000 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 Ini ya Ada berapa Lembar Uangnya Rp3.000 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 Rp4.000 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 Berarti Yang mana Yang mana Rp4.000 Rp4.000 Yang ini Yang atas Karena kamu Jadi sekolah Bisa diskusi Dengan orang tua Ini Mengurutkan Barang dari Yang paling murah Dan Paling mahal Ya Nanti Saya kirimkan Di Google Classroom Bisa dilihat Ya Nah Sekarang Yang ketiga Materinya Dengat Ya Tadi Kerumpunan Beragama Di sekolah Siswa SD Nusantara Satu Hidup Rp4.000 Mereka Menghargai Antar Memang Walaupun Beberapa Siswa Memiliki Agama Yang berbeda Mereka Saling Menolong Sampai Siswa Sangat Senang Belajar Di sekolah Ayo Membersihkan Kelas Piket Kelas Kamu Pernah Piket Kelas Pernah Iya Karena Sekarang Pandemi Jadi Kalian Tidak Membersihkan Kelas Nah Coba Simak Video ini Mereka Terima kasih telah menonton Gambarlah suasana budaya kerukunan di sekolahmu Pilih salah satu kegiatan di sekolah yang kamu sukai Misalkan kerja bakti, menolong teman, membantu guru Atau soal evaluasi Yang akan Bu Citra kirepkan Melalui Google Form Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja Yang pertama tadi apa Misalkan kata tentang budaya menjemuh teman yang sakit tadi ya Terus kamu membuat apa tugasnya tadi Membuat rute perjalanan dari rumah ke sekolah Materi yang kedua Kamu apa tadi Tentang uang ya Kamu bisa menutupkan harga barang dari yang paling murah ke yang paling mahal Terus yang ketiga Tadi kamu apa, belajar apa? Gambar Majinatif Anak-anak-anak Hari ini kita sudah belajar tentang tiga hal tadi ya Sebelum kita akhiri Kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Singapur Nagi